Ini adalah cejak pencemaran, analoginya. Jadi, yang tipis ini konsentrasinya lebih rendah dibanding yang tebal ini. Terus ya membentuk alur, dan alurnya melebar. Di sini terjadi deviasi aliran, yang ke sini lebih pekat dibanding yang ke sebelah sini. Kemudian, di sini ada lebih banyak lagi deviasi. Tentunya di bagian pinggir, ini lebih rendah konsentrasinya dibanding bagian tengah. Kemudian, semakin ke sini menipis sebenarnya. Kemudian ke sana menipis juga. Nah, di sini, kemudian menebal lagi di sini. Nah, jadi di sini kita bisa melihat, bisa jadi ada dua sumber pencemaran, analoginya. Dua itu awalnya, tentunya berawal dari atas sana. Kemudian ada lagi dua titik yang tadi di situ. Kemudian, di sini juga ada lagi. Dan di sini juga lebih pekat lagi. Ini juga. Jadi, ini adalah salah satu contoh dalam tanda kutip pencemaran. Ini saya analogikan dengan pencemaran air. Yang mana pasti ada bagian yang pekat, ada bagian yang encer. Kemudian ada pola penyebaran yang berbeda-beda. Nah, itu semua dikendalikan oleh parameter hidrolik aktiver kalau ada di bawah permukaan. Sementara kalau di atas permukaan seperti ini, pengendalinya hanya dua, yaitu berapa jumlah titik pencemarannya. Kedua, jalanan ini apakah dia menyerap fluida atau tidak, menyerap air atau tidak. Yang ketiga, kemiringannya. Nah, kalau di bawah tanah, pencemaran itu akan dikendalikan oleh faktor keempat. Salah satunya adalah kondisi parameter hidrolik aktiver. Demikian penjelasan saya secara singkat. Selamat pagi. Terima kasih telah menonton!